Halo Sobat Youtube, jumpa lagi saya Beno Tandian di Toko LM Gunmas Indah Seperti biasa NHK helmnya Sang Juara Kali ini saya mau informasikan helm NHK Gipis Ribu Star Blue Dan ini sudah sangat susah helmnya dan juga upgrade-an ini juga sangat sulit ya Hari ini di tanggal 20 April saya umumkan kaca Flat Iridium Blue untuk Terminator TT Dan yang saya akan tunjukkan ini sudah tidak akan ada lagi Sudah ada konfirmasi dari pihak NHK bahwa kaca ini sudah tidak dapat lagi Dan stok saya yang ada adalah stok terakhir Jadi teman-teman kalau lihat kalau yang ini sudah sangat langka limited Pasti akan limited dan benar-benar asli susah dapat barangnya Oke saya mau tunjukkan helm ini adalah saya namakan NHK Gipis Ribu Star Blue Racing Concept Plus Ya kenapa ada plusnya? Ada sesuatu yang saya tambahkan Seperti apa? Seperti ini barangnya Ini dulu pernah saya buat Racing Concept seperti ini tapi yang ada di polosan hitam dok Tapi kali ini saya buat di helm NHK yang Gipis Ribu yang coraknya Star Blue Ini sangat langka sekali teman-teman bisa lihat ini kacanya Iridium Blue Flat Visor Yang pernah ada di Terminator TT Ya saya benamkan di sini di NHK Gipis Ribu Dan ini adalah kaca yang sudah sangat susah dapat Stok saya yang ada belum saya buat ada 2 buah Tapi akan tidak bisa saya jual secara eceran Saya akan jual paket sama helm Jadi ini salah satunya yang akan saya tunjukkan Dan ini buat teman-teman yang minat langsung segera WA Di 0852-592-77775 744-5 Kunjungi isirkan saya Benyamin Underskot and then underscore NHK Oke Saya mau terangkan lagi Kaca-kaca helm ini Part-part helm ini adalah part-part original dari NHK Ya Baikpun dari tier offnya ini original NHK Ada logo NHK Kacanya original NHK Kenapa saya harus tekankan kata original Karena original ini kaca ini benar-benar 100% optical Tier off ini benar 100% optical Jadi bukan ala-ala Bukan abal-abal Bukan lebay-lebay ya Jadi ini benar-benar Benar-benar presisi dan nge-press sampai di bawah dasar Ya Dan ini adalah helm yang sudah Teknologinya saya sudah pasangin dengan anti-fog Atau pinlock dari dalamnya Kelihatan tuh Ada pinlock Ada lapisan pinlock sudah di dalam Nah ini sudah tier off Sudah kaca flat visor video blue Sudah lengkap pinlock ya Pinlocknya original Anti-fognya merek pinlock dari Netherlands Belanda punya Original Ya Dan kemudian ini sudah ring biru lagi Spoiler juga warna biru Dan kemudian sudah lengkap sama sticker Dan ada logo di belakang Youtube Saya kasih logo Youtube Karena Terima kasih buat Youtube Sudah Membantu saya menjelaskan Helm lihat video-video saya Yang banyak orang nonton dan ikutnya Ada sticker cell Dan ada sticker MotoGP Ada logo Oakley Dan ada logo B Di samping kiri kanan Ya Dan kemudian ada Sticker GoPro bagian depan Simple aja Gak suara rame Ya Dan ini benar-benar Keren sekali Saya suka tampil NKGP 1000 Dari lubang udara sampingnya Yang wuih keren Ya Dan Tolong Kalau ada yang ngeluh-ngeluh Helm NHK Misalnya Bang saya beli NKRX9 Tapi Rasanya kok gini Kok gini Hati-hati Mungkin anda beli Helm yang sudah racing concept Ada niru-niru Saya Kayak saya punya Tapi sayang Part-partnya dia pakai barang yang KW Atau ala-ala Nanti akan saya bikin video Penegasan Setelah ini Saya akan buat Mohon maaf ya Saya bongkar-bongkaran Karena saya sudah capek dan lelah Menerima banyak WA Yang mengeluhkan tentang Helm NHK Ini tidak bersalah Logo NHK Helmnya tidak bersalah Tapi yang salahnya itu Part-part yang dipasang Sehingga membuat Helm itu Mengurangi rasa Nyamannya Mengurangi rasa Nilai Helm itu yang bagus Itu gimana Karena penjualnya itu Menggunakan kesempatan Memberikan part-part yang Tidak baik Memberikan part-part yang KW Sehingga membuat Kenyamanan itu hilang Mungkin agar-agar hanya berpikir bahwa Ganteng Bagus dilihat dari orang Dari luar Tapi ada waktu memakai Itu rasanya itu Parah banget Anda rasanya itu Tidak nyaman Anda rasanya tidak Tidak sesuai dengan Apa yang Anda keluarkan uang Untuk beli itu helm Oh ya pasti Kalau orang sudah Kombinasi Misalnya Dia beli barang Helmnya sudah ori Tapi kacanya sudah parah lah Ya spoilernya tipis lah Ya Tergantung Makanya saya punya Harga sesuai dengan Barang Jadi inilah penjelasan Sehingga saya mengenai helm ini Ini Benar-benar limited Karena saya baru buat Satu saja Dan ini cuma ada satu Yang khusus biru ini Ya Apalagi yang corak star blue Yang udah langka Oke terima kasih Kamu-kawan Ini sudah mau 5 menit Saya jelasin Panjang lebar Jumpa lagi saya Di video berikut lagi Jangan lupa like Subscribe video saya Dan komen yang positif Tunggu saya video abis ini Saya akan kupas Tuntas menaik kaca Ala-ala di RS9 Yang bikin baper orang Thank you very much See you next video Bye-bye See you next video